Oke untuk bikin wizard ya tinggal bikin kelas saja kayak biasa kemudian kelas nanti dikasih is the wizard sama dengan true supaya dia akan di treat sama generator sebagai wizard kemudian untuk membuka wizardnya misalnya dari sebuah action si action itu dikasih wizard name sama dengan nama kelas wizzetnya misalnya confirm wizard nah ini dia akan otomatis membuka wizard tadi berikut kode-kodenya dan semacamnya kita generate kayak biasa generate delete dulu yang addon yang sebelumnya terkenal ada oke confirm oke generated successfully kita lihat source code nya di addon kemudian itu nanti ada folder namanya wizzet nah folder wizzet ada confirm wizzet pg sama confirm wizzet sml dan initnya nah disitu action confirm fungsi si wizzetnya yang siap untuk di generate nah ini adalah form wizzetnya ada button confirm sama button cancel dan field-field yang ada di kelas wizzet tadi oke oke kita upgrade kemudian tes tes ada tombol button wizzet ini muncul wizzetnya sesuai field-fieldnya oke oke nah next stepnya tinggal kita definisikan logic pada saat button confirm di wizzet tadi di klik ya inheritnya dibuka kemudian disitu ada wizard inherited juga nah disitu ada action confirm yang siap di inherit klik oleh kita untuk mendetheilkan misalnya bapak saya klik di wizzet dia akan mengupdate kelas pemakainya field kata karena field ini ribon info ribon info kalah atau menang misalnya kalau di klik dia menjadi menang ribon info sama dengan menang artinya tidak itu akan membuat dia menjadi step menang sudah sudah kita kita dengan cek ini buka ada sebegin-luik ah udah singal restornya bakal sekarang nya وتrudeng lagi terus berasa lagi tekan celltar lagi harus stress oke nah bisa kita klick awalnya misalnya 12 00 klik tidur diisi wah 저런 koru oke nah lebih kasih rebondnya akan berubah sesuai dengan stik oke itu aja selamat menikmati selamat menikmati